Intro Oke kali ini kita akan review lagi sebuah gamepad ya Ini untuk serinya itu W11 Plus Tapi ini enggak dari brand tertentu atau apapun Jadi ini kayaknya bebas aja sih ya Ini saya juga belinya di marketplace Mungkin juga ada beberapa di toko ponsel ataupun toko komputer ya Oke kalau lama kita langsung coba unboxing aja Nah oke seperti yang teman-teman lihat ya Ini bedanya dengan W10 Itu bedanya cuma ini ada analognya doang Jadi gini ini buat jempol kita ya Jadi ya ibaratnya buat mungkin buat jalan ya Analognya ini Nah kalau yang W10 itu kan tampak analog Kalau overall ini bentuknya hampir sama dengan W10 sih Cuma ya pembedanya cuma analog doang Cara fungsi dan kerjanya juga sama ya Nah ini pun kita bisa pakai buat game PUBG Atau juga kita main game kayak Mobile Legends Atau game di luar itu Kalau kebetulan saya mainnya last day on earth ya Jadi ini enggak kita perlukan kita taruh Jadi kita tag ke atas aja juga bisa Nah terus juga ini kan ada karetnya Nah kalau karetnya ini hilang Ini teman-teman enggak akan guna Karena karetnya ini nanti sensitifnya buat ke layarnya Buat touchscreennya Jadi kalau karetnya ini enggak ada Itu enggak bakal bisa nyentuh Nah Nah untuk bagian belakangnya juga bisa kita dirikan Seperti ini sih Ini contohnya Nah mungkin kita akan coba langsung praktekin aja ya Buat kita pasang ke HP Ya ini hampir sama sih ya Cara masalah pun juga gampang ya Cukup didorong aja ke atas Seperti ini Nah seperti ini Nah ini contoh nih bagian analognya Coba lihat layarnya Nah dia sensitif kan Jadi dia ikut track juga Ya mungkin sih kalau misalnya kita kan Kadang main kayak Mobile Legends kan Main Mobile Legends tuh kadang jari kita ini panas kan Kalau nyentuh layar terlalu lama Ya bagi teman-teman yang biasa main Mobile Legends per jam-jam tuh Tangan kita ini kan lumayan tuh hangat Jempol kita ini merasa banget panasnya Nah ini mungkin salah satu solusinya sih Buat apa Buat kita main Nah kalau untuk jujur loh untuk kesensitifannya Saya nggak tau apakah nih sama versi sensitifnya dengan jari kita nyentuh Atau sama aja Atau beda Responnya Seperti apa Nah dan fungsi lainnya tuh hampir sama dengan W10 yang saya review sebelumnya Tapi akan saya jelaskan ulang sini ya Siapa tau teman-teman belum ada yang nonton W10 Bagian belakang ini kan bisa kita bikin penyangga seperti ini Jadi kita bisa taruh di meja Jadi kalau teman-teman mau nonton video YouTube atau apa Bisa kita taruh seperti ini aja Tapi posisinya nggak terlalu tinggi banget sih Tapi ya lumayan lah Harganya ini juga cukup murah ya Teman-teman bisa dapatkan kalau nggak salah di budget 20 ribuan Ini hampir sama dengan harga W10 lah Tapi ini 20 ribu lebih sedikit lah kalau nggak salah Tapi mungkin kalau di marketplace lebih murah sih Nah ini juga teman-teman bisa dapatkan selain di marketplace Juga di toko komputer atau juga toko ponsel ya Ponsel-ponsel Karena ini kan bentuknya gempet kan Biasanya ini di ponsel juga ada Oke sekian review kita Silahkan tinggal klik dan klik dalam komentar Juga mohon bantu like dan juga subscribe Agar kita semangat untuk bikin video seperti ini Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax